Pada Senin 25 Juli 2022 malam, Festival Nasional Reok Ponorogo 27 dimulai. Dalam festival tersebut, ada sebanyak 27 grup reok dari berbagai daerah turut memperebutkan Piala Presiden. Lantas bagaimana suasana dan kemeriahan di sana akan disampaikan oleh Rekan Sofian Arief Chandra dari Tribun Jatim. Silakan Rekan Sofian. Ya, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, Festival Nasional Reok Ponorogo ke-27 telah digelar mulai Senin tanggal 25 Juli 2022 sampai 28 Juli nanti. Akan ada 27 grup reok, baik dari Ponorogo maupun luar Ponorogo yang akan memperebutkan Piala Presiden. Pada hari pertama kemarin, Festival Nasional ini meriahkan oleh 7 grup reok, mulai dari grup lokal Ponorogo, ada juga dari Kabupaten Pajitan, dan sejumlah sekolah menengah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, ini sangat dinanti oleh para warga Ponorogo, Ariska, karena memang sejak 2 tahun belakangan grup Beksuro dan Festival Reok ini tidak bisa dilaksanakan karena ada pandemi COVID-19. Bupati Ponorogo, Sekirisan Joko juga nampak menyaksikan Festival Reok tersebut, mulai dari awal hingga penampilan grup terakhir, yang berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Nah, Bupati Ponorogo sendiri mengatakan cukup puas dengan pelaksanaan dari Festival Reok ini karena awalnya ragu ya apakah Festival Reok ini bisa diselenggarakan, apakah masih dalam masa pandemi atau tidak, dan apakah grup-grup reok ini masih latihan selama masa pandemi COVID-19. Nah, untuk selanjutnya, FNRP 27 ini sudah terdaftar dalam Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kemenparekraf, sehingga sudah masuk ke dalam kalender wisata nasional, yang juga promosinya juga dibantu oleh Kemenparekraf. Tujuannya sendiri adalah jelas, Rizka untuk melestarikan budaya reok yang ada di Ponorogo dan juga untuk membangkitkan ekonomi dan UMKM, terutama di Bumi Reok, pasca serangan pandemi COVID-19 ini. Dan ini pengunjungnya atau penontonnya bukan hanya dari Kabupaten Ponorogo saja, Rizka, tapi juga dari luar kota banyak yang ke Ponorogo untuk menyaksikan Festival Reok Nasional Ponorogo ini. Itu Rizka yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Sofian Arief Chandra dari Tribun Jatim.